We can ever get it, bye We can ever get it, bye Dijudohkan Ari Lasso, Aliyah Mas Said protes saat disebut selir oleh Dul Jailani. Enak aja. Lama tak bertemu, Dul Jailani tampak salah tingkah kalah melihat Aliyah Mas Said. Tak seperti biasanya, Dul Jailani bahkan mengurai sikap kikuk di depan Aliyah Mas Said. Melihat sikap putra sahabatnya, Ari Lasso pun menggoda Dul Jailani. Dengan nada tegas, Ari Lasso mengaku setuju jika Dul Jailani berpacaran dengan Aliyah. Ya, Dul Jailani dan Aliyah Mas Said memang sempat santer diisukan menjalin hubungan. Namun belakangan, Dul Jailani dan Aliyah tak lagi tampil bersama. Dulu sering terlihat bersama, Dul Jailani kini jarang bahkan tak pernah lagi tampak jalan dengan Aliyah Mas Said. Dul Jailani justru kini dikabarkan sedang mendekati putri komedian parto Amanda Kesa. Sebelumnya, Dul Jailani juga kabarnya tengah gencar mendekati runner-up Indonesian Idol Tiara. Meski begitu, bayang-bayang Aliyah Mas Said seolah belum bisa lepas dari Dul Jailani. Hingga akhirnya, terekam dalam vlog Ari Lasso, Dul kembali bertemu dengan Aliyah. Dilansir tribunus bogor.com, Aliyah sempat menyinggung sosok Tiara di depan Dul Jailani. Mendengar tanggapan Dul saat disinggung soal Tiara, Aliyah mendadak protes. Sebab, Aliyah tak terima jika dirinya disebut sebagai selir oleh Dul Jailani. Kemarin aku baru aja, acara bareng Tiara, kata Aliyah Mas Said. Oh iya, waduh, selir-selir kukok dikumpulin, kata Dul Jailani. Enak aja, aku bukan protes Aliyah. Melihat interaksi akrab antara Dul dan Aliyah, Ari Lasso pun menggoda muda-mudi di hadapannya. Diakui Ari, Dul dan Aliyah adalah dua sosok yang cocok. Bahkan menurut Ari Lasso, dirinya akan senang jika Dul dan Aliyah jadi sepasang kekasih. Sebab, Ari Lasso melihat ada koneksi antara Dul dan Aliyah. Aku tuh kan ommu, salah satu yang paling dekat. Aku tuh senang lho, kalau kamu pacaran sama dia. Serius, kata Ari Lasso. Kenapa? Tanya Dul Jailani. There is something connecting. Bener lho, unik lho, pungkas Ari Lasso. Melanjutkan ucapannya, Ari Lasso pun semakin santer menjodohkan Aliyah dengan Dul Jailani. Sebab diakui Ari Lasso, Dul Jailani akan cocok jika didampingi Aliyah Masaid. Kamu kan orangnya slow. Dia akan jadi penguatmu, kata Ari Lasso. Dia itu gak boleh sama, yang pendiem juga. Ntar di satu ruangan, gak bakal ada yang ngomong, pungkas Aliyah. Kamu rame kan? Tanya Ari Lasso. Gak tau ya, rame kayaknya, ucap Aliyah. Iya makanya, kata Ari Lasso. Sebelumnya, musisi Ari Lasso pun akhirnya membongkar momen saat dirinya bersama Aliyah Masaid. Kala bertemu Aliyah Masaid, Ari Lasso tak menyia-nyiakan kesempatan. Ari langsung bertanya soal bagaimana hubungan Dul Jailani dan Aliyah kini. Momen tersebut, diunggah Ari Lasso di laman Instagramnya. Dilansir tribunewsbogor.com, Ari Lasso terlihat sedang bertemu dengan Aliyah Masaid. Seolah ingin menggoda anak sahabatnya, Ari Lasso pun memanggil-manggil nama Dul Jailani. Mengikuti Ari Lasso, Aliyah juga memanggil nama Dul. Halo Dul, selamat sore Dul, siapa Ari Lasso? Hei Dul, imbu Aliyah. Penasaran, Ari Lasso pun bertanya kenapa kini Dul tidak terlihat bersama Aliyah. Glogi, Aliyah pun hanya menjawab pertanyaan Ari Lasso dengan jawaban singkat. Diakui Aliyah, ia dan Dul memang tidak lagi ada acara yang mengharuskan mereka bertemu. Mendengar jawaban Aliyah, Ari Lasso pun terkejut. Kok gak sama Dul? Tanya Ari Lasso. Iya, soalnya kan lagi gak bareng aja, imbu Aliyah Masaid. Kenapa? Tanya Ari Lasso. Gak apa-apa, jawab Aliyah. Loh, kenapa? Tanya Ari Lasso, seraya terkejut. Ya kan lagi gak ada acara, jadi gak bareng, pungkas Aliyah sambil tersenyum. Heran dengan pengakuan Aliyah, Ari Lasso tampak bingung. Hingga akhirnya, Aliyah mengaku bahwa kini ia dan Dul Jailani sedang sama-sama sibuk, sehingga jarang bertemu. Loh, emang harus ada acara? Tanya Ari Lasso. Kan lagi sama-sama sibuk. Gitu ya, bedul ucap Aliyah. Menganggapi pengakuan Aliyah, Ari Lasso pun menyebut Dul Jailani sosok pria yang tidak jelas. Dul gak jelas, tulis Ari Lasso di kolom komentar. Melihat video Aliyah yang dibagikan Ari Lasso, Dul pun terkejut. Hingga akhirnya diakui Ari Lasso, video tersebut sengaja ia bagikan atas permintaan Bunda Dul, Maya Estianti. Juancik di pos re om kuiki, kata Dul Jailani. At Dul Jailani, lho, ini perintah dari Bundamu, at Maya Estianti Real, akui Ari Lasso. At Ari Underscore Lasso, waduh, propaganda opomaneiki, wes wes, balas Dul Jailani. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax